Baik selamat malam bapak-bapak dan teman-teman sekalian Kami dari tuampok 12 ingin mempresentasikan Kami yang bersebut Reading Avisible di Schedule Dari mata kuliah Kami dari tuampok 12 Beranggotakan 3 orang Yang pertama itu Yang nama Ibu Bagus Terus Naginata Induktura dengan demikian 123 Dan yang terakhir yaitu Liza Espojimo dengan demikian 167 Tentu saja dalam presentasi ini Saya akan menyusupkan Sebuah kata-kata yang berguna untuk Kedepannya Yang mana saya kutip Kata-kata buka dari Nelson Manila Yang berbunyi Education is the most powerful weapon which you can use To change the world Yang mana pendidikan itu bisa kita inspirasikan Untuk sebagai senyata Melawan masa depan Dan untuk topik membahaskan kali ini Kita akan membahas tentang pengetahuan scheduling Yang mana membahas secara singkat Mengenai penjelasan tentang scheduling Selanjutnya Yang membahas tentang penjelasan proyek Yang mana berisi tentang membahas secara umum Penjelasan proyek menggunakan scheduling Yang kami lantungkan Selanjutnya Ada penjelasan proyek Yang mana menjelaskan schedule Pada proyek konstruksi tersebut Menggunakan scheduling Yang kami lantungkan Setelah itu Akan ada penutup Diisi dengan diskusi bersama Desen dan Teman-teman sekalian Selanjutnya Akan dijelaskan oleh rekan saya Lisa Silakan Lisa Baik saya akan menjelaskan Tentang pengertian scheduling Apa itu schedule Atau penjadwalan Penjadwalan proyek merupakan Salah satu elemen hasil perencanaan Yang dapat memberikan informasi Tentang jadwal rencana dan kemaguan proyek Dalam hal kenderja Sumber daya berupa biaya Tenaga kerja Peralatan dan material Serta rencana Dukasi proyek dan progres Waktu untuk penjelasan proyek Dalam proses penjadwalan Penyusunan kegiatan Dan hubungan antar kegiatan Dibuat lebih terperinci Dan sangat detail Hal ini dimaksudkan Untuk membantu pelaksanaan evaluasi proyek Manfaat schedule Satu memberikan pedungan terhadap unit Pekerjaan atau kegiatan Mengenai batas-batas waktu Untuk memulai dan akhir Dari masing-masing tugas Yang kedua Memberikan sarana bagi manajemen Untuk koordinasi secara Sistematis dan realistis Dalam penentuan alokasi prioritas Terhadap sumber daya dan waktu Yang ketiga Memberikan sarana Untuk menilai kemaguan pekerjaan Yang keempat Menghindari pemakaian sumber daya Yang berlebihan Dengan harapan proyek dapat selesai Sebelum waktu yang ditetapkan Komplesitas schedule Yang pertama Sasaran dan tujuan proyek Yang kedua Keterkaitan dengan proyek lain Agar terintegrasi dengan master schedule Yang ketiga Dana yang diperlukan Dan dana yang tersedia Waktu yang diperlukan Yang keempat Sorry Yang keempat Waktu yang diperlukan Waktu yang tersedia Serta perkiraan waktu yang hilang Dan hari-hari libur Yang kelima Susunan dan jumlah kegiatan proyek Serta keterkaitan diantaranya Yang keenam Sumber daya yang diperlukan Dan sumber daya yang tersedia Yang kedua Yaitu Saya akan membahas tentang Penjadualan proyek Bisa dilihat Ini adalah salah satu contoh proyek Dalam pembuat prioritas Terhadap Sumber daya dan waktu Yang ketiga Memberikan sarana Untuk menilai kemaguan pekerjaan Yang keempat Menghindari pemakaian sumber daya Yang berlebihan Dengan harapan proyek Dapat selesai Sebelum waktu yang ditetapkan Komplesitas schedule Yang pertama Sasaran dan tujuan proyek Yang kedua Keterkaitan dengan proyek lain Agar terintegrasi Dengan master schedule Yang ketiga Dana yang diperlukan Dan dana yang tersedia Waktu yang diperlukan Yang keempat Sorry Yang keempat Waktu yang diperlukan Waktu yang tersedia Serta perkiraan waktu yang hilang Dan hari-hari libur Yang kelima Susunan dan jumlah Kegiatan proyek Serta keterkaitan diantaranya Yang keenam Sumber daya yang diperlukan Dan sumber daya yang tersedia Yang kedua Yang kedua yaitu Saya akan membahas Penjadwalan proyek Bisa dilihat Ini adalah salah satu contoh Proyek dalam pembuat Terima kasih selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati ganda pada jenis pekerjaan yang akan isi sumber daya-nya. Dan yang ketiga, berikutnya akan tampil kontak dialog, task information. Dan yang keempat, menghasilkan tabulasi resort. Dan yang kelima, pada bagian resort ini, akan dipilih dengan satu sumber daya yang akan digunakan dari data pihak sumber daya yang menghasilkan. Dan yang keenam, pada bagian unit, masukkan jumlah sumber daya yang digunakan. Dan yang kelima, untuk bagian course akan terkonsulasi secara otomatis, setelah dimasukkan, resort yang beserta unitnya dibutuhkan. Dan yang kelima, selanjutnya memasukkan jumlah sumber daya yang akan dipilihkan. Pada pekerjaan, lainnya dengan menggunakan langkah yang sama dari 0.5, 0.6, 0.7. Selanjutnya klik tombol ok. Jadi ini adalah gambaran dari langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan. Yang mana, disini ada pekerjaan mazor, Exavator 80% api galen desa, dan draft 1,5 ton galen desa. Jadi data-data tersebut dimasukkan ke resep name, dan unit berapa persen dan cost-nya menyesuaikan. Langkah selanjutnya adalah mengolah biaya proyek. Agar lebih mudah dalam mengolah biaya proyek, maka akan digunakan tampilan table course dalam biaya proyek. Ada pun langkah untuk menampilkan table course adalah sebagai berikut. Satu, menampilkan lembar kerja jaya cat dengan cara mengklik menu view, dan selanjutnya jaya cat. Dan yang kedua, memilih menu view, selanjutnya tabel, selanjutnya cost. Perhitungan biaya proyek dalam Microsoft Project didasarkan pada 2 jenis biaya, yaitu resource code dan fish code. Oke, teman-teman bisa lihat, ya di samping juri, ada 4 tabel yang mana memberikan variasi harga, yang mana itu resource code dan fish code. Setelah seluruh rangkaian langkah-langkah dalam melakukan scheduling dengan menggunakan Microsoft Project luar 16, maka untuk tahap seluruh fresh scheduling ini telah selesai dilakukan. Dan pada gambar berikut ini, merupakan hasil daripada fish code dulu dengan menggunakan Microsoft Project 2016 berupa sebuah grafik yang mana terdapat bobot rencana kumulatnya dengan 1% berbanding dengan durasi tersebut. Teman-teman bisa lihat yang mana dari setiap minggu tersebut, bobot rencana kumulatnya semakin nanti. Gambar ini termasuk hasil skeduling berupa-berupa F. Jadi, itulah cara-cara skeduling yang layak menurut kami. Jadi, ini adalah sedikit gambaran bagaimana cara kita membuat skeduling yang baik dan layak di dunia peja nanti. Jadi, untuk sebagai gambaran saja, contohnya seperti proyek yang kami kenalkan dalam PowerPoint ini. Semoga teman-teman mengerti tentang skeduling yang kami jelaskan. Selanjutnya, jika teman-teman ada pertanyaan mengenai pengertian skeduling yang mana membahas secara singkat mengenai penjelasan tentang skeduling. Yang kedua, penjadwalan proyek memahasai secara umum menjalankan proyek melakukan skeduling kasus. Saya harap teman-teman mempunyai suatu pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut dapat memberikan sebuah pencerahan bagi teman-teman sendiri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ingatkan banyak terima kasih. Saya tutup dengan para masyandung. Om, masyandung, 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 masyandung. Terima kasih atas perhatiannya.